Sebanyak 2.113 personil gabungan dari unsur Polri, TNI, serta instansi pemerintahan terkait disiagakan selama 24 jam di 37 posko yang disiapkan melayani pemudik tahun ini. Personil ditempatkan di setiap perbatasan kabupaten kota dan lokasi wisata yang biasanya ramai dikunjungi pada libul barat. Dalam operasi Ketupat Nala 2023 yang berlangsung mulai 18 April hingga 1 Mei, Kapolda Penggulu menekankan agar semua personil diterjunkan bersinergi dengan baik menjaga keamanan selama libur lebaran. Dengan begitu, para pemudik dapat merasa aman dan nyaman selama melakukan perjalanan. Jadi untuk pengamanan ini sudah ditegaskan oleh Bapak Kapolri, sebelumnya juga tadi disampaikan kita rapat koordinasi, antarisasi. Ya mudah-mudahan terjadi sinergi yang baik pada saat pelaksanaannya nanti, ya semua untuk kepentingan masyarakat pemudik, ya kemudian balik, yang berwisata, dan sebagainya. Para pemudik diimbau selalu berhati-hati saat berkendara, serta segera beristirahat dan tidak memaksakan melanjutkan perjalanan jika mulai merasa lelah. Terima kasih telah menonton!